Terima kasih telah menonton! 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 . enggak, enggak boleh kita menuntut sama anak kita gitu ya, tenden saya setuju itu, pendidikan itu adalah hak mereka, makan itu adalah hak mereka, kita wajib ya sebagai orang tua itu memberikan kehidupan yang layak untuk mereka, tapi saya akan memberikan pendidikan ke anak saya, bahwa mereka harus menghormati orang tua, menghormati orang tua kenapa, ya jangan sampai nantinya anak kita tidak kita tuntut untuk bisa merawat kita gitu, hari-hari tuanya, akhirnya mereka seperti mempunyai suatu hal, orang tua gue nggak butuh gua gue gitu. Yang gue ekspektasikan ke anak bukan dari material sih, tapi lebih dari yang udah kita bahas sebelumnya juga, lebih ke waktu dan keberadaan juga mungkin, dan dimana ya anak gue bisa ngumpul lagi sama gue di hari tua, mungkin nanti gue udah umur 70 ke atasan lah. Ya hal-hal kayak gitu sih kayaknya, setelah gue pikir-pikir lagi kalau misalkan gue tua dan gue pada akhirnya tinggal sendiri gitu, nggak kebayang aja sih. Setuju sih, masih ada berarti ekspetasi lo hampir sama kayak nyokap gue sekarang ya? Sebenernya iya sih, sebenernya iya sih. Gue juga sih yang gue ekspetasiin, once gue punya anak dengan pasangan gue, ya lebih ke waktu dia sih. Once dia udah kerja kan pasti waktu agak susah ya buat ketemu, kangennya gitu sih, jadi lebih dalam arti kasih sayang, kebersamaan sih. Kalau di gue pribadi. Sampai sekarang pun saya sudah menjadi orang tua ya, jadi anak-anak gitu, pun setuju dengan seperti itu. Yang saya butuhkan itu emang benar-benar perhatian, terus waktu mereka, kesempatan. Bahkan mereka belum besarpun dan saya belum tua pun, saya udah mulai merasakan gitu ya. Ketika anak saya udah dia asik dengan gamenya sendiri pun kita-kita itu, itu udah ngerasa, ayah butuh perhatian loh mas. Nah itu kadang-kadang udah seperti itu. Gue sebagai kelahiran genzet, punya mimpi yang besar, yang tadi gue bilang gue pengen anak gue gak perlu mikirin gue. Karena emang ya gue bakal santai-santai aja, jadi lu pikirin diri lu aja gitu gimana caranya lu bisa ngidupin diri sendiri. Cuma kalo kita pikirin langkah-langkahnya gue juga kebingungan. Belum tau nih langkah-langkah gimana caranya gue bisa financially freedom. Gimana nanti biar anak saya tidak saya tuntut untuk memberikan uang ke saya dan berarti kan kondisinya saya harus bisa mandiri juga gitu. Berarti saya harus punya kecukupan finansial di akhir gitu. Buat saya sendiri ya akhirnya nabung itu adalah suatu hal yang pasti gitu. Selah tua dan punya anak, selain nabung mungkin gue bakal naruh di asuransi sih. Karena kan masalah yang selalu timbul setelah umur kita lebih tua kan pasti di kesehatan ya mas ya. Jadi paling gue sih naruhnya pasti di asuransi sama. Kita kan aktif kerja itu sekitar sampai umur 55 tahun lah. Gimana caranya sampai di umur 55 itu gue harus udah punya passive income sih. Jadi dari active income itu gue tabung gimana caranya uang itu bisa menghasilkan uang lagi. Buat di passive income gue di belakang. Untuk kebutuhan orang tua kita akan memberikan paling tidak minimal 10% dari gaji kita. Kalau dari saya sendiri, untuk saat ini baru mampu untuk memberikan ke orang tua itu sekitar 5-10% juga dari gaji sih. Kalau gue sebagai perwakilan Gen Z, untuk saat ini dengan income yang ada, persenan tidak menentu tapi banyak hadiahnya. Kalau menurut kalian gimana? Terima kasih telah menonton!